Anda masih bersama saya Chris Santi di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa meski Pemkot Bandung telah memasang tol air di sejumlah daerah rawan banjir, di kota Bandung banjir masih menjadi ancaman bagi warga kota Bandung seperti di kawasan Pagarsi. Warga Pagarsi mengeluhkan tidak berfungsinya tol air karena banjir masih terjadi di kawasan tersebut setiap kali hujan turun. Kawasan Pagarsi Kecamatan Astana Anyar, kota Bandung merupakan salah satu titik rawan banjir setiap musim hujan datang. Tol air yang dipasang pemerintah kota Bandung ternyata tidak mampu mengatasi banjir yang kerap terjadi di Pagarsi setiap hujan turun. Banjir yang menimpa kawasan Pagarsi pun dikeluhkan warga setempat. Ketua RT setempat, Atik Hidayat, mengatakan keberadaan tol air hanya efektif untuk sebagian kecil wilayah Pagarsi. Namun berdampak banjir terhadap tempat lain di Pagarsi, seperti banjir yang terjadi Senin sore. Harapannya kalau bisa ada solusi air. Agar nggak masuknya ke Pagarsi. Ada jalan terlalu besar lah. Memang di sini kan daerah banjir, tapi tidak sebesar. Sudah ada gorong-gorong airnya gitu. Sebelumnya seberapa meter biasanya? Sebelumnya paling tinggi juga segini. Bahkan ya paling maksimal seginilah. Kalau waktu itu sampai di sini. Semenjak ada gorong-gorong? Iya, sampai di sini juga. Bapak lewat. Bahkan di dalam rumah, Bapak ukur 1,5 meter. Setiap hujan turun, kawasan ini merupakan yang terparah terkena dampak banjir Pagarsi yang membuat sungai Citepus meluap dan merendam ratusan rumah di bantarannya. Warga berharap pemerintah kota Bandung segera turun tangan untuk menangani masalah banjir ini dan mengevaluasi fungsi tol air sehingga banjir tidak lagi terulang.